Indonesia akan menjelaskan tim yang sama di Asia U23 Cup. Ini sangat tidak terlalu kemampuan. Jika Indonesia bisa melakukan seperti di Qatar Cup kemarin, mungkin Indonesia bisa masuk ke final U23 Asia Cup. Ya, tim nasi Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Sekuai geluda muda tergabung di grup A-Piala Asia U23 bersama tuan rumah tim nasi Qatar, tim nasi Australia, dan tim nasi Jordania U23. Namun pihak AFC kaget bukan kepalang, bagaimana tidak hampir semua pemain yang bermain di Piala Asia Senior akan kembali turunkan pada Piala Asia U23. Tentu ini membuat pihak penyelenggara AFC terkejut bukan main. Ya, kenapa bisa begitu? Seperti kita tahu, latihan tim nasi Indonesia Sintayong menurunkan pemain muda di Piala Asia Senior. Dan hampir semuanya berada di kisaran umur 23 tahun. Tak cuma itu saja, di era Sintayong, tim nasi U23 dan tim nasi senior sama-sama memiliki sekuat yang sama. Jadi menurut Sintayong, tidak ada tim U23 ataupun senior, sebab di kedua tim tersebut sama-sama diisi oleh para pemain muda yang sama. Tentu prospek ini membuat semua pelatih Piala Asia U23 kaget, termasuk pihak AFC. Ya, tentu saja jika tim nasi Indonesia bisa menurunkan tim yang sama seperti di Piala Asia Senior, Indonesia diprediksi bisa menembus final hingga juara Piala Asia U23. Ya, sementara itu di Piala Asia U23 nanti akan ada 16 tim. Dari 16 tim yang berlagak di Piala Asia U23 2024, tim nasi Indonesia U23 menjadi satu-satunya debutan pada edisi kali ini. Bersaing dengan 15 tim terbaik Asia lainnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim Garuda Muda. Ya, meski begitu, tim nasi Indonesia tidak perlu minder, pasalnya terdapat sejumlah pemain yang sudah merasakan kerasnya Piala Asia di Lepas Senior. Setidaknya, ada 11 pemain di bawah 23 tahun yang masuk sekuat tim nasi Indonesia Senior. Ya, mereka adalah Marcelino Perdinan, Elkan Bagot, Justin Habner, Pipa Liener, Raphael Sruik, Prata Marhan, Hernando Ari, Rizky Rido, Kuitan Sulaiman, Hoki Caraka, hingga Ramadan Senanta. Ya, dari nama-nama di atas, sebagian besar banyak mendapatkan menit bermain ketika tim nasi Indonesia Senior. Menurunkan sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Ya, di posisi penjaga gawang, sepertinya pelatih Sintayong sudah menjatuhkan pilihan kepada Hernando Ari. Bagaimana tidak, di level senior saja, ia adalah pilihan utama bahkan membuat Nadeo Argao Binata menjadi cadangan. Ya, sementara di posisi back, Sintayong punya Elkan Bagot, Justin Habner, dan Rizky Rido. Adapun posisi back kiri, biasanya ditempati Prata Marhan. Sayangnya, di posisi back kanan, tim nasi Indonesia tidak bisa diperkuat oleh Asnawi Mangku Alam, lantaran usianya sudah melewati batas. Akan tetapi, penggantinya tidak kalah oke, Yani Witan Sulaiman. Pemain pinjaman bayangkara FC beberapa kali dimainkan Sintayong pada posisi ini. Begitu juga ketika bisa memperkuat Persija Jakarta. Kemudian di lini tengah, Sintayong punya duet Ipay Jenner dan Maraselino Perdinan. Ketiga pemain ini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang tangguh di Piala Asia 2023 dan selalu menjadi starter. Sedangkan barisan depan tim nasi Indonesia U23 juga memiliki opsi yang menjanjikan. Rapel Sri bisa dipasang winger kiri, kemudian Hoki Ceraka dengan kecepatan berlari yang mempuni bisa dipasang di kanan. Ya, sementara ujung tombak bisa ditempati Ramadhan Sananta. Meski tidak dimainkan ketika Piala Asia, setidaknya dalam beberapa laga ia sempat menjadi andalan Sintayong di lini depan. Ya, dan inilah prediksi mengerikan formasi tim nasi Indonesia U23 di Piala Asia U23 2023. Terima kasih telah menonton! Ya, isu pemain titipan dalam tubuh dinas Indonesia selalu hadir dari masa ke masa, bahkan hingga era Sintayong saat ini. Beberapa nama yang dinilai tak bagus bersama klubnya, tetapi tetap mendapat tempat di sekuat Garuda, kerap dituding sebagai bagian dari kesepakatan antara pelatih dan pihak terlibat di belakangnya. Ya, ternyata pernyataan pemain titipan itu memang ada nyatanya, hal tersebut langsung diutarakan pelatih Sintayong. Sintayong pun mengakui, selama menjadi pelatih tim nasi Indonesia, ada pihak-pihak yang mencoba menitipkan pemain kepadanya. Namun Sintayong tidak merinci siapa pihak-pihak yang dimaksud. Namun demi kemajuan tim nasi Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu tidak pernah menanggapi permintaan tersebut, bahkan menolak secara mentah-mentah. Ada, ada yang menitipkan pemain, tetapi tidak pernah saya tanggapi, satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini, jadi tidak perlu khawatir lagi, ujar Sintayong. Ya, pelatih berusia 53 tahun itu mengungkapkan isu pemain titipan tak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut juga ada di negara asalnya Korea Selatan. Biasanya, kata dia Sintayong, pihak-pihak tertentu mencoba memasukkan pemainnya ke tim nasional melalui relasi. Akan tetapi, ia menegaskan tidak pernah menerima pemain titipan. Karena menurut Sintayong, pemain titipan hanya bakal menghambat kemajuan sempat bola tim nasi Indonesia. Ya, namun meski begitu, isu pemain titipan sempat menguak dan tertuju kepada salah satu penyerang tim nasi Indonesia. Salah satu pemain tersebut adalah bomber penyerang Dendi Sulistiawan. Bahkan manajer tim nasi Indonesia Sumarji harus buka suara setelah isu ini muncul ke atas pemberitaan. Dia Sintayong yang bertanggung jawab pemilih pemain karena dia yang tahu sesuai keinginan dia. Sehingga bukan saya Sumarji yang memaksakan untuk bisa memilih Dendi atau siapapun itu yang dikatakan kurang bagus, ujar Sumarji. Ya, Sumarji mengaku mendapat tekanan karena pemanggilan Dendi yang menjadi polemik. Dia belak-belakang mengaku tidak pernah menitipkan pemain tim nasi Indonesia. Ya, pemanggilan Dendi Sulistiawan yang kerap dilakukan Sintayong membuat sebagian netizen Indonesia bingung karena kualitas Dendi di klubnya yang kurang bagus namun tetap menjadi andalan bagi tim nasi Indonesia. Bahkan, ada beberapa kandidat yang dinilai bisa lebih memberikan kontribusi salah satunya adalah Stefano Lelipali. Di mana Stefano Lelipali bersama klubnya Borneo FC tampil gacor. Bahkan Borneo FC menempati positif atas klasemen BRI Liga 1. Namun, kualitas Stefano Lelipali bersama Borneo tetap tidak dilirik Sintayong sedikit pun. Alhasil, sebagian netizen membuat pernyataan sendiri dengan menyatakan Dendi Sulistiawan adalah pemain titipan. Ya, namun isu titipan pemain di tim nasi kini telah dibantah Sintayong. Bahwa selama melatih tim nasi Indonesia, memang ada yang ingin menitipkan pemain ke tim nasi. Namun Sintayong menolak mentah-mentah dan menyatakan di dalam sekuat tim nasi Indonesia saat ini tidak ada pemain titipan. Ia jadi, semua pemain yang dipanggil Sintayong adalah karena masalah taktik yang diterapkan. Kadang pemain dipanggil, kadang pemain bisa saja tidak dipanggil Sintayong. Sintayong pernah berkata, semua pemain yang dipanggil oleh saya ke tim nasi adalah karena kebutuhan taktik, bukan karena pemain itu bagus atau jeleknya ketika berada di klubnya. Terima kasih telah menonton!